Intro Di tengah pandemi wabah covid-19 dan suasana ramadhan, pengurus besar Persinas Asad mengelit rapat pembina nasional atau rapimnas Persinas Asad 2020 secara online. Dengan peserta dari Indonesia maupun luar negeri. Bulan Mei ini adalah berakhirnya masa bakti ke pengurusan Persinas Asad. Berdasarkan hasil munas keempat yang dilaksanakan 5 tahun lalu, untuk memperpanjang masalah jabatan pengurus periode 2015-2020, diadakanlah rapimnas. Dengan adanya wabah virus corona dan pembatasan wilayah, maka rapimnas Persinas Asad 2020 dilaksanakan secara online. Jadi kita himpun kurang lebih tadi ada 150 peserta. 150 peserta ini terdiri dari 34 titik pengurus pengkrop yang terdiri dari para pembina, satu orang, kemudian ketua pengkrop dan sekretaris pengkrop. Ditambah pengurus PB yang di luar Jakarta, juga berkumpul di provinsi masing-masing, yang terdiri dari 6 titik, ditambah dengan pondok pesantren, dan juga kita dikunjungi sebagai peninjau, yaitu 6 titik luar negeri, yang terdiri dari 3 titik di Australia, 2 titik di Malaysia, dan 1 titik di Singapura. Jadi jumlah titik komunikasi tadi adalah 47 titik, termasuk studio utama yang ada di padepokan ini. Rapimnas dibuka dengan penampilan video 7 atif pesilat remaja Persinas Asad, pada acara simponi untuk bangsa. Dan selanjutnya berikian TNI Purnawirawan, Insinyur Haji Agus Susarso menyampaikan kepada seluruh peserta agar mencermati upaya pemerintah mencegah COVID-19. Bahwasannya kok, rencana kita lain, ternyata corona masuk, ya kita kan sekedar, sekedar berupaya, semua kita serahkan, dan kita doakan pada Allah saja. Karena kalau itu mundur, yang tergantung, yang harus mundur, ya punya masalah bukan cuma kita saja. Serta nasional bangsa ini, masalah ini. Jadi kita mengikuti itu. Tapi dengan harus kecilah, bukan-bukan dasar bersama-bersama, Semuanya upaya profesi-upaya menyiapkan akibatnya, tidak sia-sia. Mereka menyerahkan alihkan di sumber-sumber, bahkan Jawa Seru sudah siap dengan desain. Jauh-jauh ada persiapannya. Lewat sistem zona dan sebagainya, mudah-mudahan mereka tidak juga kecewa. Akibat-akibat yang sudah susah payah, itu juga tidak kecewa. Tapi semuanya terpulang kepada kota. Seusai acara pembukaan, PB Persinas Asad menyapa para peserta secara online, baik perguruan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Sejak 27 tahun lalu, PB Persinas Asad dididikan dan berkembang hingga saat ini. Perguruannya sudah terdapat di 34 provinsi dan 6 cabang di luar negeri. Keberhasilan ini karena adanya kerjasama dan kedisiplinan antar pengurus organisasi PB Persinas Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.